Halo guys, kembali lagi di TechnoReview.net Saat ini mobilitas pengguna makin berkurang, semakin banyak yang tinggal di rumah untuk kerja ataupun sekolah Untuk itu, laptop ringkas tidak lagi mendesak, malah kita butuh laptop yang lebih lebar untuk bekerja lebih produktif Nah, Asus punya solusinya, khususnya untuk segmen entry level, apa itu? Asus VivoBook 15 A5-16 Laptop 15-inch yang satu ini merupakan versi lebih besar dari VivoBook 14 A4-16 Tapi, bukan hanya layarnya yang lebih besar, Asus tentunya memberikan kelebihan lain pada laptop ini, apa saja? Pertama-tama, tentunya dari sisi keyboardnya yang luas Lupakan laptop 14-13 apalagi 11-inch yang sempit untuk kerja Laptop 15-inch ini menurut kami sangat pas Dari sisi desain, dibanding laptop 15-inch si kelasnya, apalagi laptop jadul, bodi laptop 15-inch ini jauh lebih ringkas Bahkan, ukurannya bisa disamakan dengan berbagai laptop 14-inch yang dirilis beberapa tahun lalu Tak hanya ringkas, bobot laptop ini juga tergolong ringan untuk sebuah laptop minus 15-inch, cuma 1,7 kg Nah, karena layarnya ringkas dan bobotnya ringan seperti hanya laptop 14-inch Ia jadi mudah dibawa berpergian saat pandemi usai nanti Ngomong-ngomong soal layar, VivoBook 15 ini punya resolusi Full HD 1080p Ini merupakan senarai minimal untuk menikmati layanan video streaming seperti YouTube dan Netflix dengan nyaman Dari sisi fitur, laptop ini dilengkapi dengan konektivitas yang sangat lengkap, baik secara kabel maupun near-kabel Berbagai macam port tersedia di sini, bahkan USB Type-C pun ada Untuk wireless, ada chip Wi-Fi 5 Dan bagi para pencinta musik yang gemar menggunakan headphone near-kabel, ia juga dilengkapi Bluetooth Anda yang tak butuh mendengarkan musik lewat Bluetooth, bisa memanfaatkan speaker Sonic Master pada laptop ini Begini hasil suaranya Terima kasih telah menonton Suaranya memang tidak terlalu kencang dan biasa saja, tapi cukup lah untuk keyboard yang sehari-hari Puas menikmati huburan, waktunya untuk bekerja VivoBook 15 ini merupakan laptop yang serba guna Selain luas, keyboardnya juga punya LED backlit Dengan 3 tingkat kecerahan, Anda bisa bekerja meskipun di ruangan gelap bulita Dan buat yang perlu entry data, ada juga numpad yang sangat berguna Masih untuk bekerja, Asus juga dengan murah hati telah menyediakan laptop ini Dengan software Microsoft Office Home dan Student Full Version Dengan adanya office original, pengguna tidak perlu lagi mencari office bajakan atau serial number non-resmi di e-commerce Bicara soal hardware, VivoBook 15 A5-16 yang kami coba ini diperkuat dengan Intel Core i3 generasi 10 dan RAM 4GB Konfigurasinya standar untuk perangkat kerja saat ini Untungnya, Asus sudah memberikan storage dinamis pada laptop Ya, selain SSD PCIe yang sudah cukup kencang untuk loading OS dan aplikasi Masih ada harddisk sebesar 1TB yang sangat luas untuk menyimpan data-data pekerjaan Artinya, untuk jangka panjang, laptop ini masih bisa digunakan dengan aman Paling RAM-nya saja yang agak mepet, hanya sebesar 4GB Tapi jangan khawatir, ada slot ekstra jika Anda ingin melakukan upgrade RAM Supaya laptop ini jadi makin khusus Kami menjalankan berbagai benchmark untuk mengetahui performa laptop ini Berikut hasilnya Dari skor yang didapat, menurut kami laptop ini cukup memadai jika digunakan untuk bekerja Apalagi saat diuji PCMark Modern Office Baterainya sanggup bertahan lapangin jam lebih Tentunya, bisa lebih kalau Anda bekerja tidak terlalu intens Lalu, bagaimana jika digunakan untuk bermain? Kami coba memainkan game populer di Steam seperti CSGO dan juga PS2021 Meski lumayan lambat saat touring pertama kali Ternyata CSGO bisa dimainkan dengan cukup playable Dengan resolusi Full HD, namun setting rata kiri 50-60 fps lumayan lah Untuk PS2021, kami battle memainkannya Untuk PS2021, kami battle memainkannya Loadingnya sangat lambat dan saat dimainkan, ya gitu lah Kesimpulannya, VivoBook A15 A5-16 ini merupakan laptop yang pas Ukuran layarnya lebar, lebih enak dari layar 14 inci ke bawah Tapi bodinya nggak terlalu bongsor seperti laptop 15 inci jadul Performanya oke lah Apalagi upgradability options-nya yang cukup luas Artinya, untuk digunakan 3-4 tahun ke depan, laptop ini bisa jadi pilihan Asal jangan dipakai untuk bermain game berat ya Oke, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika ada yang ditanyakan Bye guys Sub indo by broth3rmax selamat menikmati